Hai semua, di video kali ini saya mau berbagi resep ide jualan lagi Hari ini aku mau buat cemilan yang cuma pakai 3 bahan aja Tapi rasanya enak banget, renyah dan lumer di dalam Penasaran bagaimana cara aku buat dan apa aja bahannya? Yuk simak videonya, sampai selesai Pertama kita siapkan wadah bersih dan tuang 2 sendok makan tepung terigu Kemudian kita larutkan dengan 50 ml air Selanjutnya kita aduk rata ya teman-teman Nah kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita sisihkan dulu Selanjutnya kita siapkan 5 buah pisang, disini aku pakai pisang jantan ya teman-teman Kemudian pisangnya kita potong memanjang seperti ini Untuk 1 buah pisang disini aku belah menjadi 4 Nah kalau sudah selesai, kita sisihkan dulu Lanjut kita siapkan bahan berikutnya yaitu coklat batang atau coklat DCC Aku potong serut seperti ini Kemudian kita siapkan kulit lumpia ya teman-teman Aku beli kulit lumpia ini seharga Rp12.000 isinya 50 lembar Kemudian kita olesi dengan perkat yang sudah kita buat tadi Kemudian kita isi dengan 1 buah pisang teman-teman Kalau pisang yang kepanjangan bisa kita potong Kemudian kita isi dengan coklat secukupnya Dan kita gulung seperti yang ada di video Iya bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini Yuk bisa di subscribe dulu Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga Supaya teman-teman tidak ketinggalan video kita berikutnya Bagi yang sudah terima kasih banyak Kira-kira hasilnya seperti ini Kemudian kita lakukan sampai selesai Bye bye Terima kasih telah menonton! Nah ini sudah selesai kita gulung semuanya ya teman-teman Dapatnya banyak banget Kemudian langsung aja kita goreng dengan minyak panas Kita gunakan api sedang aja Kalau sudah kokoh Langsung aja kita balik Supaya matangnya merata Dan kalau warnanya sudah kuning keemasan seperti ini Langsung aja kita angkat dan tiriskan Nah ini dia hasilnya pisang coklat lumer Cuma tiga bahan aja Di luarnya benar-benar renyah banget Dan di dalamnya super lumer Semoga resep ini bisa jadi ide jualan buat teman-teman semua Dan sampai jumpa di resep berikutnya Assalamualaikum Hai semua di video kali ini Saya mau berbagi resep ide jual lagi Kali ini aku mau bikin ide jualan Yang bisa dijual dengan harga seribuan Cara buatnya mudah Dan bahan-bahannya juga ekonomis Anti ribet, anti gagal Rasanya juga enak, renyah, dan gurih Penasaran bagaimana cara aku buat Dan apa aja bahannya Ayo simak videonya Sampai selesai Bahan pertama kita tumis 5 siung bawang merah Kita tumis sampai wangi Setelah wangi kita masukkan Satu batang wartel yang sudah diparut Kemudian kita masak sampai layu Setelah wangi kita masukkan seledri Dan daun bawang yang sudah diiris tipis Setelah itu kita masukkan bihunnya teman-teman Disini aku pakai 2 keping bihun jagung Kemudian kita aduk rata Setelah itu kita tambahkan seasoning Disini aku pakai 1 bungkus kaldu bubuk Tambahkan juga lada bubuk 1 bungkus Kemudian 1 sendok teh garam Lanjut kita aduk rata dulu ya teman-teman Supaya lebih gurih kita tambahkan 1 sendok makan gula pasir Kemudian kita aduk rata kembali Dan jangan lupa di tes rasa ya teman-teman Kalau sudah matang kita sisihkan dulu Bahan selanjutnya kita siapkan 3 sendok makan tepung terigu Kemudian tambahkan air sebanyak 100 ml Kita aduk rata Setelah tercampur rata kita sisihkan dulu Kemudian siapkan kulit lumpia ya teman-teman Gunakan kulit lumpia yang bagus Supaya hasilnya bagus nanti ya teman-teman Kemudian kita olesi dengan Larutan terigu tadi Ini fungsinya untuk perekat Kemudian beri isian bihunnya 1 sendok makan aja Lanjut kita gulung seperti yang ada di video Sampai jumpa Sampai jumpa Kalau sudah selesai kita gulung Lanjut kita goreng dengan minyak panas Kita pakai minyak agak banyak ya teman-teman Supaya hasilnya renyah Kemudian jangan lupa kita balik Supaya matangnya merata Dan kalau sudah kuning keemasan seperti ini Langsung kita angkat dan tiriskan Nah ini hasilnya Lumpia bihun kita sajikan dengan cabai rawit makin enak Ini benar-benar renyah banget Dan dijamin semua kalangan Suka dengan gorengan satu ini Semoga teman-teman suka dengan resepnya Dan sampai jumpa di resep berikutnya Assalamualaikum Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax